Inilah tips supaya suami makin tergila-gila. Tips mengencangkan otot misfrekendor dalam proses persalinan yang dialami wanita pasca melahirkan. Membuat vagina menjadi robek dan ruka. Keadaan ini menyebabkan nyeri atau pegal di daerah kemaluan dan kadang-kadang terjadu demam. Keluhan ini depat diatasi dengan menggunakan ramuan tradisional. Selama masa nifas, 30-40 hari, akan terjadi pendarahan dari vagina yang merupakan sisa darah dari rahim ibu akibat persalinan. Untuk membersihkan darah nifas dapat digunakan ramuan tradisional peluntur. Untuk mengembalikan dan merawat organ intim setelah melahirkan ke bentuk semula bisa menggunakan jamu. Di samping itu bisa juga dibantu dengan latihan kegel yang dapat dilakukan di mana saja. Kapan saja, dan dalam posisi apa saja. Senam kegel Latihan kegel dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Kaki sedikit diregangkan. Otot di sekeliling vagina dan anus dikencangkan secara perlahan-lahan. Tahan sampai hitungan ke-6, lalu dikendurkan secara perlahan sama dengan lahan sampai hitungan ke-4. Lakukan latihan ini berulang-ulang selama 5 menit dan secara bertahap waktunya ditingkatkan. Lakukan beberapa kali. Latihan dalam merawat organ intim setelah melahirkan ini dapat dilakukan segera setelah melahirkan. Beberapa jam setelah melahirkan. Titik Kontrakasi otot yang dilakukan akan merapatkan jaringan kulir dan jaringan di bawah kulit serta. Membantu penyembuhan Latihan ini sangat baik untuk mencegah kebocoran air seni. Mudah terkencing-kencing. Pada tahun-tahun mendatang dan dapat meningkatkan respon seksual. Biasanya jamu kunci siri dimanfaatkan oleh kaum perempuan untuk merawat organ intim setelah melahirkan setelah melahirkan terutama ibu-ibu untuk menegobati keputihan. Flour Albus Titik Manfaat lainnya adalah untuk merapatkan bagian intim wanita. Fagina Menghilangkan bau badan, mengecilkan rahim dan perut, serta menguatkan gigi. Bahan baku jamu kunci siri, sesuai dengan namanya adalah rimpang temu kunci dan daun siri. Biasanya, selalu ditambahkan buah asam yang masak. Ada juga yang menambahkan bahan-bahan lain yang biasa digunakan dalam ramuan jamu keputihan atau jamu sari rapat, seperti kulit buah delima, buah pinang, kunci pepet, dan majakan. Sebagai pemanis digunakan gula pasir, gula merah, dan dibubuhkan sedikit garam. Ramuan Dan merapatkan keputihan Bahan temu kunci 1 oz Daun siri segar 20 lembar Gula merah 1 oz Gula pasir secukupnya Asam kawak 1.4 oz Garam secukupnya Dan air 2 liter Cara membuat Air, asam kawak, dan gula merah direbus sampai mendidih sambil diaduk sampai gula larut semua. Tambahkan garam dan angkat. Biarkan dingin. Hangat. Dan saring. Temu kunci dan daun siri dicuci bersih. Temu kunci dikupas, dicuci. Kemudian diiris tipis-tipis. Temu kunci dan daun siri dihaluskan. Diblender. Dan ditambahkan sedikit air matang. Peras airnya dan saring. Langsung campurkan dengan larutan gula asam. Aduk rata. Jika kurang manus bisa ditambahkan gula pasir sesuai dengan selera. Jamu yang sudah dingin dimasukkan ke dalam botol yang bersih dan kering. Kemudian ditutup rapat. Cara merapatkan vagina bisa dilakukan dengan menggunakan ramuan alami seperti di bawah ini. Cara merapatkan vagina 1 Bahan daun papaya 30 gram. Ada 10 waras 10 gram. Dan garam secukupnya saja. Cara membuat ramuan ini adalah Blenderlah daun papaya dan juga ada 10 waras dan juga tambahkanlah garam secukupnya kemudian. Tambahkanlah setengah gelas air yang mendidih dan kemudian saringlah untuk bisa diambil airnya. Cara mengguankan ramuan ini adalah Minumlah ramuan ini sore hari. Takaran atau dosis di atas untuk diminum sekali minum. Cara merapatkan vagina Bahan 1 buah jeruk nipis yang ukurannya sedang 5 gram jintan 15 gram kunyit 10 gram bunga delima Cara membuat ramuan ini adalah Tumbuklah jintan, kunyit, dan bunga delima sampai halus. Masukkanlah banyak yang sudah halus ke dalam gelas yang berisi dengan 3 per 4 air panas dan kemudian. Ditambahkan dengan perasan air jeruk nipis. Aduklah dengan merata. Terima kasih telah menonton. Penggunaan dari minumlah ramuan ini di malam hari setelah Anda makan malam. Perapat vagina tercapat setelah melahirkan dalam proses persalinan yang dialami wanita pasca. Melahirkan membuat vagina menjadi robek dan ruka. Keadaan ini menyebabkan nyeri atau pegal di daerah kemaluan dan kadang-kadang terjadu demam. Keluhan ini depat diatasi dengan menggunakan ramuan tradisional. Selama masa nifas. 30 sampai 40 hari. Akan terjadi pendarahan dari vagina yang merupakan sisa darah dari rahim ibu akibat persalinan. Untuk membersihkan darah nifas dapat digunakan ramuan tradisional peluntur. Untuk mengembalikan dan merawat organ intim setelah melahirkan kebentuk semula bisa menggunakan Jamu Di samping itu bisa juga dibantu dengan latihan kegel yang dapat dilakukan di mana saja. Kapan saja, dan dalam posisi apa saja. Senam kegel Latihan kegel dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Kaki sedikit diregangkan. Otot di sekeliling vagina dan anus dikencangkan secara perlahan-lahan. Tahan sampai hitungan ke-6, lalu dikendurkan secara perlahan sama dengan lahan sampai hitungan ke-4. Lakukan latihan ini berulang-ulang selama 5 menit dan secara bertahap waktunya ditingkatkan. Lakukan beberapa kali. Latihan dalam merawat organ intim setelah melahirkan ini dapat dilakukan segera setelah melahirkan. Beberapa jam setelah melahirkan. Titik Kontrakasi otot yang dilakukan akan merapatkan jaringan kulir dan jaringan di bawah kulit serta Membantu penyembuhan. Latihan ini sangat baik untuk mencegah kebocoran air seni. Mudah terkencing-kencing. Pada tahun-tahun mendatang dan dapat meningkatkan respon seksual. Biasanya jamu kunci siri dimanfaatkan oleh kaum perempuan untuk merawat organ intim setelah melahirkan setelah melahirkan terutama ibu-ibu untuk menegobati keputihan. Flour albus Titik Manfaat lainnya adalah untuk merapatkan bagian intim wanita. Fagina Menghilangkan bau badan, mengecilkan rahim dan perut, serta menguatkan gigi. Bahan baku jamu kunci siri, sesuai dengan namanya adalah rimpang temu kunci dan daun siri. Biasanya, selalu ditambahkan buah asam yang masak. Ada juga yang menambahkan bahan-bahan lain yang biasa digunakan dalam ramuan jamu keputihan atau jamu sari rapat, seperti kulit buah delima. Buah pinang, kunci pepet, dan majakan. Sebagai pemanis digunakan gula pasir, gula merah, dan dibubuhkan sedikit garam. Ramuan merapatkan keputihan. Bahan temu kunci 1 oz. Daun siri segar 20 lembar. Gula merah 1 oz. Gula pasir secukupnya, asam kawak 1.4 oz. Garam secukupnya, dan air 2 liter. Cara membuat Air, asam kawak, dan gula merah direbus sampai mendidih sambil diaduk sampai gula larut semua. Tambahkan garam dan angkat. Biarkan dingin, hangat, dan saring. Temu kunci dan daun siri dicuci bersih. Temu kunci dikupas, dicuci, kemudian diiris tipis-tipis. Temu kunci dan daun siri dihaluskan. Di blender. Dan ditambahkan sedikit air matang. Peras airnya dan saring. Langsung campurkan dengan larutan gula asam. Aduk rata. Jika kurang manus bisa ditambahkan gula pasir sesuai dengan selera. Jamu yang sudah dingin dimasukkan ke dalam botol yang bersih dan kering. Kemudian ditutup rapat. Cara merapatkan vagina bisa dilakukan dengan menggunakan ramuan alami seperti di bawah ini. Cara merapatkan vagina 1. Bahan daun papaya 30 gram. Ada 10 waras 10 gram. Dan garam secukupnya saja. Cara membuat ramuan ini adalah blender lah daun papaya dan juga ada 10 waras dan juga tambahkan lah. Garam secukupnya kemudian tambahkanlah setengah gelas air yang mendidih dan kemudian saringlah untuk Bisa diambil airnya. Cara mengguankan ramuan ini adalah minumlah ramuan ini sore hari. Takaran atau dosis di atas untuk diminum sekali minum. Cara merapatkan vagina. Bahan 1 buah jeruk nipis yang ukurannya sedang. 5 gram jintan, 15 gram kunyit, 10 gram bunga delima. Cara membuat ramuan ini adalah Tumbuklah jintan, kunyit, dan bunga delima sampai halus. Masukkanlah banyak yang sudah halus ke dalam gelas yang berisi dengan 3 per 4 air panas dan kemudian. Ditambahkan dengan perasan air jeruk nipis. Aduklah dengan merata. Penggunaan dari minumlah ramuan ini di malam hari setelah Anda makan malam. Solusi cara merapatkan vagina tercepat dalam proses persalinan yang dialami wanita pasca melahirkan. Membuat vagina menjadi robek dan ruka. Keadaan ini menyebabkan nyeri atau pegal di daerah kemaluan dan kadang-kadang terjadu demam. Keluhan ini depat diatasi dengan menggunakan ramuan tradisional. Selama masa nifas. 30 sampai 40 hari. Akan terjadi pendarahan dari vagina yang merupakan sisa darah dari rahim ibu akibat persalinan. Untuk membersihkan darah nifas dapat digunakan ramuan tradisional peluntur. Untuk mengembalikan dan merawat organ intim setelah melahirkan kebentuk semula bisa menggunakan jamu. Di samping itu bisa juga dibantu dengan latihan kegel yang dapat dilakukan di mana saja. Kapan saja, dan dalam posisi apa saja. Biasanya jamu kunci siri dimanfaatkan oleh kaum perempuan untuk merawat organ intim setelah melahirkan setelah melahirkan terutama ibu-ibu untuk menegobati keputihan. Flower albus. Manfaat lainnya adalah untuk merapatkan bagian intim wanita. Vagina. Menghilangkan bau badan, mengecilkan rahim dan perut, serta menguatkan gigi. Bahan baku jamu kunci siri, sesuai dengan namanya adalah rimpang temu kunci dan daun siri. Biasanya, selalu ditambahkan buah asam yang masak. Ada juga yang menambahkan bahan-bahan lain yang biasa digunakan dalam ramuan jamu keputihan atau jamu sari rapat, seperti kulit buah delima, buah pinang, kunci pepet, dan majakan. Sebagai pemanis digunakan gula pasir, gula merah, dan dibubuhkan sedikit garam. Hindari pemakaian celana dalam berbahan sintetis Cara merawat vagina supaya tetap sehat Cara merawat vagina agar tidak bau dan keputihan cara alami Menjaga kesehatan vagina usahakan untuk mengenakan celana dalam yang dapat menyerap lembab. Misalnya celana dalam berbahan katun Hal ini akan membuat area vagina Anda senantiasa kering. Jika Anda tetap mengenakan celana dalam yang relatif sulit menyerap lembab. Maka bukan hal yang tidak mungkin jika area vagina akan lembab dan hal ini memicu munculnya bakteri. Serta jamur yang dapat menimbulkan beberapa gangguan pada organ intim Anda. Hindari pemakaian celana jeans yang ketat Memakai celana jeans yang ketat dapat menghambat sirkulasi udara pada daerah vagina. Hal inilah yang memicu munculnya kelembaban. Untuk itu Usahakan untuk tidak mengenakan celana jeans yang terlalu ketat atau celana dalam yang terlalu ketat sehingga kurit vagina Anda tidak dapat bernafas. Rutin mencukur rambut area vagina Hal ini penting untuk Anda perhatikan karena rambut pada bagian vagina jika tidak Anda rawat dapat menimbulkan jamur dan bahkan sebagai sarang adanya kutu. Hal ini tentu akan menimbulkan rasa yang tidak nyaman untuk Anda dan untuk itu Biasakan untuk mencukur rambut setelah Anda selesai menstruasi. Cara merawat vagina bersihkan area vagina dengan benar Mungkin banyak orang yang mengabaikan mengenai cara membersihkan vagina. Penting untuk Anda perhatikan bahwa membersihkan area vagina memang sebaiknya dilakukan dengan arah. Dari depan ke belakang Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya kuman yang berasal dari daerah anus. Itulah beberapa cara merawat vagina agar wangi tanpa obat-obatan semoga bermanfaat bagi yang mau melakual hal tersebut dan seminga mendapatkan hasil yang diinginkan. Itulah tips yang bisa kami berikan untuk membuat vagina wangi. Pentingnya merawat vagina sangat dianjurkan oleh semua wanita karena selain untuk menyenangkan pasangan atau suami dengan menjaga kesehatan vagina bisa meminimalisir terjadinya kanker rahim. Untuk menjaga kesehatan vagina dan bisa membuat vagina Anda menjadi harum, wangi, keset dan terasa rapat. Solusi vagina keset legit wangi ramuan alami tradisional Bau wangi pada organ intim wanita adalah bau yang harus dimiliki setiap wanita. Khususnya ketika hendak melakukan hubungan suami-istri. Selain badan yang wangi, Anda juga harus bisa menjadikan vagina Anda tercium wangi. Hal ini karena lelaki hanya menyukai dua titik utama ketika berhubungan seks. Yakni payudara dan vagina. Oleh karena itulah membuat vagina wangi adalah hal mutlak yang harus dilakukan. Vagina adalah hal tervital yang dimiliki oleh seorang wanita. Dalam hubungan suami-istri, payudara dan vagina merupakan hal terpenting demi memberikan rangsangan hebat kepada suami yang kemudian bisa menciptakan orgasme dasyat oleh keduanya. Salah satu hal yang bisa memunculkan rangsangan bagi pasangan lelaki Anda adalah bawangi semerbak yang menempel pada tubuh Anda. Cara membuat vagina wangi secara alami 1. Kebanyakan wanita biasanya membersihkan vagina mereka dengan alat-alat khusus ketika selesai. Mentruasi Padahal jika Anda ketahui bahwa sebenarnya menstruasi bukanlah hal alami yang tak kotor. Untuk membuat vagina wangi Dianjurkan untuk berkonsultasi ke dokter tentang cara benar membersihkan vagina setelah menstruasi. Hal ini karena kesalahan dalam membersihkan vagina juga akan membuat vagina bau. 2. Jangan menggunakan wangian di area intim Anda Hal ini untuk menghindari reaksi ataupun alergi yang terjadi di area vagina Anda. Bahkan untuk membuat vagina wangi secara alami Sebaiknya Anda gunakan sabun yang lembuh dan bebas aroma. Terlebih lagi untuk Anda yang mempunyai kulit sensitif. 3. Vagina wangi dan keset dengan bahan alami Cara membuat vagina bersih Harum dan rapat Cara merawat vagina biar tetap wangi dan mulus Cara merawat vagina agar harum dan Wangi hindari menggunakan pembalut yang tipis Pantiliner Sepanjang hari walaupun Anda rajin menggantinya Hal ini untuk menghindari iritasi pada vagina karena pantiliner tidak bisa membuat vagina wangi Justru vagina akan menjadi bau 4. Gantilah pembalut yang Anda gunakan setiap 4 jam sekali Dan utamakan menggantinya ketika Anda selesai buang air kecil Hal ini agar pembalut yang Anda gunakan tidak menyebabkan bau yang tak sedap dan mengganggu Anda 5. Jangan berikan bedak tabur pada vagina Anda Mengapa? Karena kita hidup di daerah tropis yang menjadikan organ intim kewanitaan bisa saja mengalami lecet Akibat keringat yang muncul Dan hal itulah yang terkadang membuat wanita berpikir bahwa bedak tabur bisa mencegah kelecetan Tersebut Namun bedak tabur ternyata berbahaya dan bahkan bisa menyebabkan munculnya kanker rahim 6. Cara terakhir untuk membuat vagina wangi adalah jangan menggunakan pakaian dalam yang super ketat Hal ini karena pakaian dalam yang super ketat akan menjadikan Anda bakteri yang ada dalam vagina Bisa berkembang biak dengan cepat Sangat menakutkan bukan? Itulah tips yang bisa kami berikan untuk membuat vagina wangi Pentingnya merawat vagina sangat dianjurkan oleh semua wanita karena selain untuk menyenangkan Pasangan atau suami dengan menjaga kesehatan vagina bisa meminimalisir terjadinya kanker rahim Untuk menjaga kesehatan vagina dan bisa membuat vagina Anda menjadi harum Wangi, keset dan terasa rapat Cara cepat dan tepat mengembalikan otot vagina Produk perapat vagina berkualitas Obat vagina gatal ampuh agar misret tidak berlendir Semoga ini bisa bermanfaat Jangan lupa di-like dan di-subscribe Terima kasih Subscribe Anur Hijrah Sub indo by broth3rmax